Halo selamat pagi semuanya Saat ini saya sedang akan Menuju ke sebuah Pabrik untuk memberikan Satu jam materi Tentang motivasi dan juga Bagaimana Merancang masa depan yang menarik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebenarnya teman-teman yang mau kita Kasih materi ini Siapa mereka Jadi Hari ini adalah Hari terakhir Dari rangkaian Acara training ya Yang kami Selenggarakan Untuk menambah Dan meningkatkan Kapasitas yang rata-rata Teman-teman peserta training ini Adalah teknisi Dengan spesialisasi Adalah teknik Pendingin Diharapkan Setelah mengikuti Acara training Yang diselenggarakan Selama satu bulan penuh ini Teman-teman teknisi ini Akan meningkat Baik pengetahuan Kapabilitas Dan keterampilannya Dan diharapkan Mereka Bisa Menduduki Posisi yang Lebih tinggi Yaitu Tidak hanya Sekedar teknisi Tapi Secara struktural Mereka akan Menduduki Level Formen Mereka Rata-rata Background pendidikannya STM Ya Teknik Dan mereka Selama ini Sudah berkecimpung Dalam dunia teknis ini Rata-rata Sudah Lebih dua tahun Itu Latat belakang Dari peserta Itu yang diharapkan Nanti dari Support saya Bapak Ya Jadi Diharapkan Ada Satu Kesempatan Untuk Memberikan Sebuah Bekal Kepada Teman-teman Peserta Training ini Agar mereka Bisa Secara Inbuilt Di dalam Diri masing-masing Mempunyai Pemahaman Apa sih Manfaat Yang Mereka Petik Dari Rangkaian Training Selama Satu Bulan ini Dan Kira-kira Kedepannya Menyikapi Tugas-tugas Yang Segera Akan Mereka Tunaikan Ya Menunaikan Tugas ini Bagaimana Ada Korelasi Antara Materi-materi Selama Training Ini Dengan Bagaimana Mereka Nanti Bekerja Di Lapangan Kira-kira Begitulah Berarti Mereka Ini Memang Menjadi Aset Perusahaan Untuk Bapak Kedepan Bagaimana Memaksimalkan Potensi Yang Mereka Miliki Tapi Juga Bisa Mewujudkan Apa yang Menjadi Target-target Ataupun Capaian-Capaian Yang Ingin Dimujudkan Oleh Perusahaan Iya Jadi Kami Menyadari Sekali Bahwa Yang Namanya Karyawan Sumber Daya Manusia Ini Merupakan Aset Yang Sangat Berharga Bagi Keberlangsungan Perusahaan Sehingga Kami Selalu Berusaha Untuk Meningkatkan Kapasitas Mereka Dengan Berbagai Fasilitas Pelatihan Atau Training Yang Ya Tentu Sesuai Dengan Kondisi Dan Kemampuan Kami Tapi Intinya Kami Menyadari Bahwa Aset SDM Ini Harus Selalu Ditingkatkan Harus Selalu Dioptimalkan Kapasitas Dan Kemampuannya Terima kasih Pak Budi Yang jelas Menurut saya Bagi Siapapun Di luar sana Yang mungkin Yang melihat Video ini Kalau Anda Hariawan Kalau Anda Menjadi Pegawai Pekerja Di Perusahaan Di Perusahaan Dan Anda Mendapatkan Kesempatan Untuk Menikuti Pelatihan Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Yang mungkin Dibiayai Ataupun Disupport Perusahaan Dan Anda Bekerja Maka Anda Masuk Orang yang Beruntung Jadi Teman-teman Sekalian Anda Harus Memastikan Itu Anda Dapatkan Ketika Anda Bekerja Dimanapun Anda Berada Karena Yang namanya Berkembang Itu Harus Dan Mesti Terjadi Maka Anda Perlu Update Upgrade Dan juga Terus Melakukan Perubahan Perubahan Sehingga Anda Bisa Catch up Dengan Perubahan Zaman Terima kasih Pak Budi Kita lihat Nanti Seperti apa Ya Terima kasih Tetap Semangat Sejau Sejau Terima kasih Selanjutnya Kita akan Ngobrol bareng Diskusi bareng Saya tidak tahu Yang akan diobrolin Apa Yang akan di Ini apa Tapi Saya yakin Dari Obrolan Dari Diskusi Dengan Pak Gus Rowi Ini Akan Menambah Bekal Kita Ya Dimana Teman-teman Nantinya Kedepan Yang akan Bertugas Yang akan Mengembang Tanggung jawab Sebagai SSH Ini Tentu Tantangannya Akan Semakin Beraneka Raga Sungguh Bersyukur Ada Pak Gus Rowi Sudah Berkena Hadir Bersama Kita Mudah-mudahan Semuanya Berkah Buat kita Yang mendapatkan Masukan materi Juga Alhamdulillah Bertah Dan Bagi Pak Gus Rowi Tentunya Terima kasih Sekali Terima kasih Saya tidak Perpanjang Kata Sebagai Prolog Sekali lagi Terima kasih Pak Gus Rowi Dan kita beri Applaus Terima kasih Pak Terima kasih Kita Coba Bincang-bincang Dengan Pak Gus Rowi Ada Hal yang Baru Yang selama Satu bulan Kita Training Ini Kita Minimal Bahasa Mudahnya Kita Dengar Aja Belum Hari-hari Ini Dari Pak Gus Rowi Ada Ada Apa Yang tadi Itu Pak Yang Oke Oke Itu permainan Oke Apa Onership Terus Rapat Building Rapat Building Mengenalan Mengenalan diri Pak Mengenalan diri Manifest Laten Baca Itu Baca Itu Jadi Ya Saya Jujur Saya Pribadi Saya Juga Tadi Yang Ownership Ya 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 Ini Yang Menurut Saya Kita Baru Hari Inilah Ya Baru Hari Ini Nah Ada Beberapa Yang Teman-teman Tadi Juga Sampaikan Mudah-mudahan Apa Beberapa Poin Yang Pak Gus Rony Sampaikan Hari ini Kita Bisa Bisa Mengemas Ya Secara Pribadi Kita Masing-masing Sesuai Dengan Ini Diri Kita Masing-masing Mengemas Sehingga Itu Akan Memperkaya Akan Menambah Bekal Kita Ya Di Dalam Nantinya Setelah Teman-teman Kembali Ke Meja Masing-masing Dalam Menjalani Tugas-tugas Nantinya Ini Menjadi Modal Ya Menambah Wawasan Menambah Bekal Kita Ya Nah Point Ownership Saya Garis Bawai Ya Saya Garis Bawai Kenapa Karena Kalau Selama Ini Mungkin Anda Terbiasa Harus Tunggu Perintah Anda Harus Di B.A. Dulu Sama Entah Pak Arif Purnama Entah Pak Arif Pelamira Atau Pak Hamanda Atau Pak Rofik Atau Pak Nono Nah Diharapkan Justru Sesudah Anda Benar-benar Menjalankan Fungsi Tugasnya Sebagai SSH Ini Anda Harus Sudah Secara Build-in Tadi Ada Tanggung jawab Ada Apa Ini Harus Jalan Sendiri Oke Mbak Jadi Dari Materi Yang Saya Sampaikan Tadi Menurut Sampai Yang Punya Nilai Penting Bagi Mereka Untuk Menjadi Pemimpin Itu Bagaimana Ya Secara Overall Ya Secara Garis Besar Sangat Menarik Sharing Hari Ini Nah Tetapi Sebagai Catatan Dan Sekaligus Garis Bawah Saya Pikir Lontaran Ide Soal Simpati Dan Empati Ini Yang Saya Secara Pribadi Menggaris Bawahi Poin Yang Sangat Penting Bagi Bekal Teman-teman Peserta Training Ini Nantinya Karena Di dalam Pekerjaan Mereka Nantinya Itu Akan Sangat Erat Bersinggungan Dengan Yang Disebut Mitra Yaitu Mereka Mereka Yang Direkrut Menjadi Partner Kerjasama Oleh Bit Elektronik Ini Dan Mereka Para SSH Ini Para Peserta Training Ini Nantinya Justru Akan Benar-benar Menjadi PIC Menjadi Orang Yang Setiap Saat Akan Berkomunikasi Dan Bekerjasama Dengan Mitra Ini Ya Nah Tentu Simpati Empati Ini Akan Memegang Peranan Yang Penting Dalam Menunjang Tugas-tugas Keseharian Mereka Poin Penting Adalah Masalah Bagaimana Perlunya Pentingnya Simpati Dan Empati Dalam Kita Berkomunikasi Ber Membangun Sebuah Relasi Dengan Pihak Lain Itu Terima kasih Baik Baik Demikian Teman-teman Sharing Saya Hari Ini Di Perusahaannya Pak Budi Wasono Semoga Menginspirasi Anda Di luar sana Tentang Pentingnya Komunikasi Dan Juga Bagaimana Komunikasi Membutuhkan Mampuan Berempati Dengan Orang Yang Menjadi Lawat Kejaraan Kita Sampai Ketemu Di Cerita Berikutnya